Intro Kembalinya fans ke San Siro, beri suntikan menarik bagi pendapatan Mila Kembalinya fans ke San Siro, dikabarkan telah memberikan suntikan pendapatan yang sangat menarik pada rekening A9 pada awal musim ini Tutos buat edisi Rabu, mengulas mengenai beberapa besar pendapatan yang berhasil dikumpulkan Rossoneri dalam 8 pertandingan kandang musim ini Dengan 6 di antaranya di Serie A dan 2 di Liga Champion melawan Atletico Madrid dan FC Porto Meski dengan kapasitas yang dibatasi akibat pandemi Covid-19 8 pertandingan yang dilakoni Il Diavolo di San Siro musim ini telah memberikan suntikan dana yang menyenangkan Kerekening klub disekirakan 15 juta euro atau 240 miliar Tentu saja akan ada laga-laga besar lain yang akan datang musim ini Sehingga kemungkinan tiket akan ludes terjual seperti duel kandang melawan Liverpool Plus bentrok krusial kontra Juventus, Napoli dan AS Roma Kabar tersebut agaknya menjadi angin segar tersendiri bagi keuangan klub setelah Milan News Dan sumber lain belum lama ini memberikan konfirmasi bahwa tahun anggaran 2020-2021 Kemarin ditutup dengan kerugian di angka 96,4 juta euro atau 1,5 triliun Yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan musim 2019-2020 Saat mereka mencatat kerugian total sebesar 194,6 juta euro atau lebih dari 3 triliun Dengan pendapatan menarik dari pertandingan yang digelar di San Siro Milan tentu berharap kondisi finansial mereka bakal terus membaik dan sejalan pulang dengan performa mereka di lapangan baik di seri A maupun kompetisi lainnya Milan kembali ingin bajak Damsgar dari Sampdoria musim panas nanti AC Milan dikabarkan telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka untuk merekrut winger Michael Damsgar dari Sampdoria pada bursa transfer musim panas mendatang Pineda Milan menyorot bagaimana Rossoneri terus dikaitkan dengan sejumlah target untuk memperkuat lini serang mereka Namun raksasa seri A tersebut mungkin akan memilih menunggu hingga musim panas 2022 ini demi memastikan mereka mendapatkan sosok yang tepat Dari sinilah nama Damsgar muncul kembali Meskipun saat ini Ilsa masih memasang mahar selangit hingga 40 juta euro atau 640 miliar agar bersedia menjualnya Jelas nominal tersebut dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub Kendati demikian, winger 21 tahun tersebut memiliki gaji sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Elliot Management Sekaligus ia juga masih muda dan memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan Ia masih belum membukukan gol ataupun umpan gol di seri A musim ini Namun ia terus menjadi sosok berpengaruh bersama tim nasional Denmark Dan telah menunjukkan kemampuannya pada Piala Eropa 2020 yang digelar musim panas kemarin Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa Real Madrid dan Barcelona pun demikian dengan Juventus yang tertarik meminang Damsgar Sementara itu, Sampdoria mungkin akan terpaksa menjualnya demi dapat memulangkan Gaston Ramirez Kendati demikian, meskipun upaya mereka tidak akan mudah Mengingat persaingan dan bandrol mahal sang pemain Milan masih berpeluang memboyong winger muda berbakat tersebut ke San Siro musim panas mendatang Terpuruk di Arsenal, Milan ingin bantu hidupkan kembali karir PP Hasil Milan dikabarkan ingin memberikan winger Arsenal Nicolas Pepe kesempatan untuk kehidupan kembali karirnya Dan mempertemukan lagi dengan Rafael Leao Menurut pemberitaan dari Milan Live, The Gunners tengah mempertimbangkan menjual PP dengan bandrol hanya 30 juta euro atau 480 miliar Setelah tampil mengecewakan sejak transfer 80 juta euro atau 1,4 triliunnya dari lileh beberapa musim lalu Winger 26 tahun tersebut hanya mampu mencetak 25 gol dan 18 umpan gol dalam 98 penampilan bersama Arsenal Yang jelas jauh dari ekspetasi Mengingat melihat besarnya mahal yang mereka bayarkan untuk memboyongnya ke Emirates Manajemen tentu saja berharap lebih Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa pemain internasional Pantai Gading yang bisa bermain di 3 posisi dalam lini serang tim Dapat menghadirkan peluang bagi Rossoneri yang ingin menambah kekuatan di sayap kanan mereka Mengingat Samuka Stilewe kemungkinan akan hinggang Dan Alexis Selemaker lebih cenderung pada etos kerja ketimbang produktivitas serangan PP jelas merupakan pemain yang perlu kepercayaan diri untuk unjuk gigi Dan Milan kemungkinan besar menjadi tempat yang tepat baginya Mengingat ia akan reuni dengan Leao dengan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik di lileh Mengingat mereka berhasil mencatat kombinasi 31 gol dalam musim 2018-2019 Sumber tersebut memprediksi transaksi seperti Fika Yotomori mungkin dapat menjadi solusi Yakni pinjaman dengan pilihan pembelian dengan nominal yang ditetapkan sebelumnya Back Milan pulih jelang duel Fiorentina Dua bintang ini latihan terpisah Kabar baik berhembus akhirnya dari Milanelo terkait kebugaran back sayap A9 Jelang pertandingan seri A kontra Fiorentina pada minggu dini hari mendatang Namun dua bintang mereka terus berlatih terpisah Rossoneri akan berupaya melanjutkan awal impresif mereka di seri A musim ini Usai berhasil memenangkan 10 dari 12 pertandingan liga dan belum terkalahkan dalam prosesnya Akan tetapi kunjungan ke stadion Artemio Franchi selalu menjadi tantangan berat khususnya Mengingat pelatih baru mereka Vincenzo Italiano Mampu membawa tren positif dengan membantu La Viola mengumpulkan 18 poin Dari 12 laga pertamanya Sehingga lebih banyak pemain yang fit bakal lebih baik bagi Stefano Pioli Menurut kabar dari Milanius Kabar baik yang merebus dari Milanelo jelang duel tandang melawan Fiorentina Adalah back sayap Fado Balotore yang telah berlatih bersama anggota squad yang lainnya Setelah ia dipulangkan tim nasional Senegal dari kem latihan lebih awal Dengan banyak pihak menduga ia mengalami cedera serius Kini fans bisa bernafas lega melihat sang pemain ternyata dalam kondisi bagus Kendati demikian Alessio Romagnoli dan Samuka Stileo terus berlatih sendirian Seperti yang telah mereka lakukan sejak mengalami cedera Dengan dua sesi latihan berikutnya bakal menentukan apakah mereka dapat dimainkan dalam pertandingan nanti Atau Milan harus menunggu lebih lama untuk menyebut kedua pemain tersebut kembali ke squad Jadwal padat menanti Milan bakal andalkan Tomori Jadwal pertandingan sulit baru akan menanti AC Milan dan reksa sasera tersebut Agaknya bisa mengandalkan Vikayo Tomori yang telah sepenuhnya fit Cedah internasional telah memberikan kesempatan pemain yang tidak dipanggil negara masing-masing Untuk mengisi kembali energi jelang jadwal kompetisi yang sangat padat Dengan pertandingan demi pertandingan datang silih berganti begitu cepat Milan News lantas menyorot bagaimana sosok kondisi tersebut berlaku bagi Tomori di squad Rosuneri Mantan Starlet Chelsea tersebut tak dipanggil oleh tim nasional Inggris Yang berarti ia bisa beristirahat dengan tenang setelah bekerja keras sejak awal musim ini Ia telah menjadi starter dalam 15 dari 16 pertandingan yang dimainkan Milan dengan 12 di seri A dan 4 di Liga Champion Ia bahkan masuk sebagai pemain pengganti saat timnya bentrok kontra spezia yang berarti ia selalu bermain pada setiap laga musim ini Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa back 23 tahun tersebut telah mencatat 1350 menit bermain musim ini Yang menunjukkan betapa penting perannya sekaligus bukti ia memang perlu beristirahat Setelah dirinya, pemain Rosuneri yang paling banyak bermain musim ini adalah Rafael Leao Dengan 1174 menit Jadwal pada Milan sebelum jeda musim dingin akan dimulai akhir pekan ini melawan Fiorentina di Stadion Artemio Franci Dan ditutup dengan duel tandang kontra Empoli 22 Desember mendatang Di antara keduanya, raksasa serah tersebut bakal menghadapi Atletico Madrid dan Liverpool Untuk menutup perjalanan di fase grup Liga Champion sekaligus laga krusial dengan Napoli Plus duel lain kontra Sassuolo, Genoa, Salernitana, dan Udinese Tomori akan selalu dituntut mempertontonkan performa terbaik Dan beruntungnya ia bakal mengawali rentetan jadwal tersebut dalam kondisi 100% Fi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!